Pemerintah siap merampungkan kebijakan pemotongan anggaran belanja negara dalam APBN perubahan 2016. Pemangkasan sebesar Rp133,8 triliun itu akan diperkuat dengan instruksi Presiden yang dijadwalkan keluar dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan seluruh kementerian atau lembaga terkena pemangkasan anggaran di tahun ini. Meski demikian pemangkasan akan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Menurut Darmin pemangkasan tidak dilakukan untuk anggaran proyek yang sudah maupun yang akan dilelang. Pemangkasan juga tidak dilakukan terhadap anggaran program bantuan sosial. Sedangkan langkah pemotongan diutamakan untuk komponen belanja yang tidak produktif seperti anggaran perjalanan dinas, pembangunan gedung perkantoran, seminar, dan lainnya. Tujuan dari penghematan itu barangkali yang perlu disampaikan satu, pengendalian APBN 2016. Kemudian penghematan ini tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun dampak dari APBN terhadap aktivitas ekonomi.